Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Sudahkah kita mempuasakan kehendak diri Hanya mengikuti kehendak Allah semata Selama bulan Ramadan kemarin Dan sudahkah sudah tercapai Tujuan dari ajaran Islam tentang puasa Yaitu menjadi ta'wah Jadi hari ini kita lagi lebaran Aku senang banget Terima kasih Terima kasih Dari Saskia Meka Terima kasih Kita juga lagi di hari ini Episodenya spesial Karena lebaran kita lagi bertamu Ke rumah Mbak Inka Jadi Gak sih ya baru mau masak kan Aku tidak masak Aku tidak masak Kamu masak sih Enggak aku sengaja Ya kan Kita diundang Mbak Inka Aku tidak mau masak juga Semuanya di rumah ada masak enggak? Ada Ada ala kadar masak Frozen aja Bahkan ini spesial diundang Kita makan-makan Enak buat tanya Mbak Inka Tapi Ngobrol Nah betul Kita kan nyonya ngobrol ya Jadi sebenarnya sih Mbak Suka penasaran ya Gitu kan selama ini tuh Lebaran tuh kayak dianggap Sesuatu yang Wah Hari kemenangan Karena udah sebulan penuh berpuasa Tapi sebetul-sebetulnya Mbak Inka Lebaran itu apa sih? Makna lebaran itu tuh Sebenarnya bagaimana? Makna idul fitri Ya Fitri itu apa sih? Ya Jadi kita samakan dulu Persepsi ya kan Bahwa Lebaran ini Multimakna ya Banyak orang Punya Mengartikannya Berbeda-beda Namun Karena kita pun Kita mengenal Bahwa ajaran muasa Versi Islam itu Menuju Taqwa Maka Konteksnya ke arah situ Gitu Jadi Kan Kita tuh kan manusia Diciptakan kan Untuk ibadah Dalam surat Bayi Nahyat 7 Tidak menciptakan jin Dan manusia Semata-mata Untuk ibadah Jadi orbitnya Kita tuh manusia tuh Orbitnya manusia tuh Ibadah Nah Kemarin Sebelas bulan Kemarin Kita tuh keluar orbit Yang harusnya Yang harusnya kita taat pada Allah Dan Rasulnya Kita taat pada Nasunya Gitu Nama ego Nah Oleh karena itu Allah memberikan kita Kesempatan Satu bulan Di bulan Ramadhan ini Untuk dibina Jadi Training center Istilahnya kan Kita kemarin udah ngebahas ya Ya Entah Ramadhan Gitu kan Makanya Kenapa kita Sudah berkali-kali puasa Puluhan kali puasa Tapi tujuan puasa Tidak pernah tercapai Gitu Menjadi taqwa Ya kan Masih menguji Masih kedaharan Terusik Masih menghujat Masih zolim Gitu ya Masih was-was Kelisah Pasangka buruk Nah berarti kan Tidak berhasil puasanya Lalu dengan Adanya kita Merumah paradigma Maka insya Allah Kita Dujuan pas saya Tercapai Nah Jadi Apa sih makna lebaran Sebenarnya Allah itu Dalam satu bulan ini Membina kita Untuk bisa Meningkatkan ketakwaan Untuk apa Untuk menjadi modal Untuk kita mengalami Sebelas bulan ke depan Jadi sebenarnya Kalau aku Ya kalau aku kan Karena memang Tujuan penciptaan kita Untuk taat Ibadah Tentunya Aku akan mencari Seribu satu cara Apapun deh Yang penting Selaras Quran dan Sunnah Yang penting Taat ini Keluar Taqwa ini Gitu ya kan Jadi dengan Persepsi aku Kalau aku sih Gitu ya Artinya Lebaran itu Arena perjuangan Belum dimulai Gitu Bukan Bukan kemenangan Jadi aku gak mau Ikut persepsi lingkungan Persepsi lingkungan Itu sekarang adalah Setelah Bulan Ramadhan 30 hari Itu kemenangan Lalu merayakan Kalau aku enggak Disru Menurut aku Bulan puasa ini Aku meraih taqwa Dimana taat ini Menjadi sebuah modal Untuk mengaruhi Sebelas bulan ke depan Terhadap ujian-ujian Allah Maka disitulah Di sebelas bulan ke depan Kalau aku di koridor Tuhan terus Disitu aku bisa Merayakan kemenangan Berharap tu yang banyak Merasakan kemenangannya Di hari Idul Fitri Tahun depan Iya Kalau sekarang Belum Arena ujian Baru dimulai Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu baru start Iya Jadi berarti itu Ternyata Persepsi lingkungan Yang baru Sebelum Gitu ya Nah Tapi sadari Enggak salah Persepsi itu Tidak salah Tapi kita jadi sulit Untuk Bisa berada di Koridor terus Jadi sulitnya Karena kita merasa Sudah menang Kayaknya kayak puasa Sudah matang Sudah tidur Sudah menang Coba Kita coba Indikator evaluasi Kita gampang ya Coba Begitu ambil sholat Isi Sholat Id Terus Tatanya Sama anak parah Hmm Gojek Setelat sedikit Betek Terus Nah terus Taatnya kemana Yang kemana Sebulan Ngapain aja Harusnya kan Kemarin kita Coba Itu upayakan Di bulan Ramadan Kemarin itu Terbawa Terangsi Ngapain Hari-hari Selanjutnya Iya Begitu Ini indikasinya ya Mbak ya Iya Jadi indikasinya Mudah Marah Berarti belum berhasil Belum berhasil Kuasa Baru Kuasa Kuasa Kuasaan Sudah Aku berpuasa Ya Jadi Memang Kalau Kalau kita Berada di koridor Terus Artinya kita Selama sebulan penuh 24 jam Mempuasakan Kehendak diri Hanya menjalankan Kehendak Allah Maka kita bisa merasakan Apa yang Rasulullah Rasakan Seandainya Setiap bulan adalah Bulan Ramadan Dan Bisa ya Kalau Kita kan sekarang Seandainya Gak ada bulan Ramadan Ya Iya Iya Hari yang gak bisa makan Dan minum Seenangnya Seperti hari-hari sebelum Yang harus sebus Itu ya Aduh Jadi pantesan ya Bahkan aku juga suka dengar Orang-orang bersedih Ada beberapa orang yang Suka ngobrol Bersedih Akan ditinggal Dan mungkin Maksudnya itu ya Mbak Pada saat dia sudah Dengan kesadaran Bahwa Dia sudah Merubah Paradigma Bulan kuasa Yang tadinya Hanya Mengikuti Keringinat ego Dia ganti Hanya mengikut Kehendak Allah Terus Dia menyadari Bahwa Idul fitri itu Bukan hari kemenangan Justru itu Baru start Awal Dari suatu perjuangan Kita Tentangnya Lalu Ciptaan Allah Ini Maka ini bersedih Gitu ya Mbak Ya makanya Kalau kita Mengerti Memaknainya Artinya Memaknainya Dengan seperti itu Maka kita Tidak lagi Melakukan Hal-hal Yang Berlebihan Gitu Bayangin Ya kan Semua Banyaklah Memupayakan Tersendio Aneka Menu Masakan Padahal Kita Sebenarnya Disuruhnya Sepertiga Padat Sepertiga Cairan Sepertiga Mudah Gitu kan Lalu Yang namanya Baju Baru Sebenarnya Itu kan Lebaran Untuk raga Padahal Kan kita Jiwa Makanya Kita memang Harus Menyadari Siapa Manusia Sejati Yang Lebaran Itu kan Manusia Sejati Jadi Seharusnya Mengalami Kemenangan Dan merasakan Kemenangan Adalah Jiwa Jiwa Yang juga Berhasil Mengikuti Dengan Kalau Kuasa Dia adalah Raga Memang Hanya Lapar Dan Lahaga Dan Sibuk Mudik Padahal Harusnya Yang mudik Itu Adalah Jiwa Kembali Kepada Orbit Jadi Itu Maksudnya Kembali Ke fitra Yang Kembali Ke jiwa Kembali Ke orbit Men Iya Jangan Banget Ya Perlu Banget Somin Kita Pahami Lagi Bahwa Sebenarnya Makna Dari Idul fitri Yang Sesungguhnya Itu Bagaimana Kita Kita Tidak Mau Kemarin Kita Sudah Mencoba Berupaya Untuk Merubah Paradigma Kita Mengenai Kuasa Sesungguhnya Menurut Abang Islam Terus Di hari Idul fitri Ini Kita Tidak Dapat Apa Apa Biar Satu Paket Dini Mengayakan Bulan Paket Dan Idul fitri Ini Mudah Mudah Dengan Apa Yang Kita Obrolin Hari Ini Dari Idul fitri Ini Bisa Membawa Kita Ke Titik Nol Dari Perjalanan Kita Selanjut Ke Selanjutnya Sampai Bulan Ramadhan Tahun Insya Allah Dan Lagi Tentang Ramadhan Tahun Depan Ramadhan Yang Akan Datang Masih Insya Allah Belum Tentu Kita Bertemu Makanya Tetapi Kepastian Tentang Kematian Itu Tidak Pasti Jadi Memang Langkah Baiknya Langkah Sangat Bermanfaat Bagi Jiwa Kita Ini Untuk Mem Mempersiapkan Yang Pasti Pasti Persiapkan Yang Pasti Pasti Bahwa Kita Akan Mati Anita Jadi Yang Kita Persiapkan Bagaimana Caranya 24 Jam Kita Di Koridor Tuhan Dengan Modal Yang Kita Dapat Kemarin Di Bulan Masa Makanya Kalau Kita Mati Saat Itu Kita Bisa Di Koridor Tapi Kalau Kita Sibuk Mempersiapkan Untuk Ramadhan Tahun Depan Umumnya Si Aku Kan Pelaku Sejarah Ya Umumnya Si Lalai Aku Siapnya Dengan Yang Besar Besar Misalnya Siapnya Dengan Nanti Kalau Ada Musibah Kebanjiran Siap Padahal Padahal Ngadepin ART Ngadepin Apa Namanya Ya Semualah Pegawai Yang Hari-hari Itu Kan Harus Berada Di Dalam Koridor Ya Contoh Kecil Tadi Mbak Ingka Juga Bilang Tentang Makan Itu Sendiri Kan Yang Sementara Kalau Lebaran Kita Udah Jorah Itu Dari Satu Itu Sudah Hilang Tuh Mbak Kesadaran Kita Memaknai Kuasa Kemarin Itu Baru Satu Itu Sudah Mulai Luntur Gitu Berarti Kan Kemarin Selama Ini Kuasanya Kuasa Raga Jadi Yang Sebenarnya Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Selama Kita Cukup Yang Apa-apa Itu Ketika Kita Tidak Punya Cukup Banyak Rezeki Kita Memaksakan Sesuatu Itu Jadi Sesuatu Yang Allah Masukkan Untuk Menuruti Keinginan Ego Selama Konteksnya Itu Menikuti Keinginan Ego Itu Berarti Kuasa Kita Tidak Berhasil Berlap Rampang Balet Ternyata Indikator Liatan Di situ Terus Terus Kalau Misalnya Aku Mas Sidi Hari ini Kita Silaturah Ke Tempat Mbak Ibu Terus Habis Ini Kemana Habis Ini Mau ke keluarga yang lain Seperti biasa Kan Melunjungi Para Ketua-ketua Ketua Ketua-ketua Ketua-ketua Semu Kita Memanfaatkan Itu Untuk Menjalankan Tugas Ketaatan Yaitu Silaturah Adi Hanya Memang Kita Harus Menyadari Dulu Bahwa Ini Konteks Kita Kan Lebangan Ya Jadi Ketika Kita Masih Aku Adalah Raga Kalau Aku Adalah Raga Memang Akhirnya Kita Yang Kita Jor-joran Itu Kebutuhan Raga Padahal Kan Harusnya Kalau Kita Adalah Jiwa Nah Waktu Itu Kita Akan Mengevaluasi Introspeksi Apakah Ketaatan Meningkat Si Jiwa Dalam Jiwa Iya Dalam Diria Jadi Dia Kan Bisa Lihat Nah Bayangin Kalau Kita Memfasilitasi Raga Bayangin Fokusnya Ke situ Perlu Uang Iya Kan Perlu Perlu Banyak Uang Tenaga Terus Mencok Coba Kalau Kita Jiwa Jiwa Itu Kedalam Merasakan Semua Dari Allah Bagaimana Kita Menjalankan Tugas Kedahatan Itu Dan Kita Siap Kapan Aja Kan Banyak Misalnya Warta Di Lapangan Kan Waktu Lebaran Karena Liburan Banyak Kematian Kan Kecelaka Kan Kalau Kita Koridor Kan Langkah Kita Langkah Tuhan Jadi Kala Apapun Yang Terjadi Pada Saat Itu Kita Dalam Konteks Husna Khotimah Karena Kita Di Koridor Tapi Kalau Dengan Persepsi Lebaran Itu Kemenangan Lalu Kita Kemarin Tidak Punya Modal Hanya Puasanya Hanya Dapatnya Lapar Dan Dahga Saja Tetap Luang Tidak Meningkat Gimana Ya Padahal Kan Kita Disuruh Matilah Kamu Yang Harus Dipersiapkan Itu Yang Dipersiapkan Itu Justru Jiwa Yang Sesungguh Yang Harus Ready Setiap Saat Itu Ya Karena Itu Tadi Baik Kita Bilang Kematian Itu Pasti Yang Pasti Adalah Kematian Sementara Kita Tengah Ramadhan Tahun Depan Itu Pasti Belum Iya Jadi Begitu Ya Makna Ramah Erot Makna Klas Sorry Makna Hari Layak Ibu Makna Ibu Fitri Sampai Kaget Kaget Sampai Dapai 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 Kalau Pakai Pasepsi Spiritual Masalah Masalah Tapi kalau Persepsi Lingkungan Selalu Ada masalah Asal Koli ketupan Ap Dibagi Belum Anak Minta Baju 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 Masalah Semuanya Masalah Sesuanya Di saat Kita Mau Berubah Paradigma Kita Mengganti Sudut Pandang Kita Dari Yang Lingkungan Hari Raya Idul Fitri Itu Pemenangan Itu Tidak Salah Tidak Salah Ada yang Selim Tapi Disini Kita Mau Berbagi Bawasan Untuk Soul Mid Tidak Ada Masalah Supaya Masalah Ada Ada Podcast Kita Ini Jadi Bisa Bahagia Selamanya Itu Dijamin Bisa Selama Kita Mengikuti Sesuai Dengan Ajaran Allah Sebenarnya Dengan Persepsi Spiritual Bisa Membantu Kita Hidup Jadi Kayak Ada Masalah Karena Memang Persepsi Spiritual Itu Yang Mengajarkan Ilmu Agama Ajaran Tuhan Yang Membuat Kita Jadi Tuhan Sudah Mengatur Bagaimana Supaya Kita Di Dunia Ini Bisa Hidup Bahagia Apapun Ketetap Bahagia Apapun Situasinya Apapun Apapun Kita Bisa Bahagia Makanya Dikasilah Pedoman Hidup Nih Begini Pakai Ini Pakai Gunakan Lihat Dari Sini Jadi Memang Pedoman Itu Harus Digunakan Bagaimana Melewati Hidup Saat Kita Hidup Bukan Untuk Waktu Kita Mati Dipakai Sekarang Terlap Ya Mbak Kalau itu Sudah Bisa Kan Menemani Hidup Selamat Pakai Hidup Itu Wast Kita Hidup Ya Wast Kita Lutang Juga Hidup Sini Tadi Pakai Wast Masa Hidup Tidak Pakai Wast Jalan Rumah Mbak Ika Ini Pakai Wast Gimana Mau Agil Terlalu 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 Tidak Pakai Wast Jadi Begitu Ya Fitri Yang Sesungguh Itu Seperti Itu Ya Mbak Inri Yassin Ya Ya Tidak Tidak Dilarang Punya Baju Baru Ini Kayak Kita Tidak Tidak Apa Masang Masak Di Rumah Juga Tidak Apa Apa Tidak Ada Yang Salah Kok Balik Aja Kita Tidak Merubah Bagaimana Sudut Pandang Kita Menjadi Sesuatu Yang Spiritual Yang Membuat Hidup Kita Selalu Bahagia Terus Tentram Terus Hidup Itu Karena Sembuk Ya Mbak Inri Indah Iya Iya Memang Kita Diciptakan Itu Makanya Allah Sudah Memberikan Tugas Sama Kita Tugas Kita Adalah Ketaatan Ketaatan Itu Kan Ada Dua Dalam Jalur Habun Allah Dan Habun Nanas Yang Ditugas Sebagai Pengabdi Dan Halifah Tapi Tuhan 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 Kasih Semua Fasilitas Supaya Ini Bisa Kita Lakukan Dikasih Al-Mur'an Dikasih Pedoman Suri Tau Ladang Dikasih Akal Dikasih Kabu Dikasih Penglihatan Dikasih Pendengaran Nah, yang tidak dikasih itu kemampuan. Itu yang harus kita bayangkan sendiri. Ya, kita harus mengolah semua potensi yang Allah guna berikan kepada kita untuk menjadikan kita punya kemampuan. Jadi memang berbeda persepsi Idul Fitri ini, sudut pandang tentang Idul Fitri ini lebih banyak. Kalau dipandang dari sudut aku adalah raga dan aku adalah jiwa. Sangat berbeda ya, bagikan bumi dan langit benar-benar. Dan kita juga cara mengupayakannya juga pasti beda. Iya, kan kalau buat raga lihat bimbangan berat badan, supaya sehat. Kan gitu ya. Jadi persiapannya memang beda. Gimana caranya sehat, jadi kalau ketemu sehat-sehat. Kan raga ya. Kalau luar kan gini, taat-taat, gitu. Memang berbeda. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Aduh, benar-benar. Oh iya, ada satu yang cerita. Seseorang musuhan sama adiknya. Pernah tahun, gitu kan. Tapi mungkin karena sudah mulai mengerti makna lebaran yang sesungguhnya. Akhirnya dengan kesadaran penuh di lebaran itu bermaaf-maafan gitu. Ya karena sebelum-sebelumnya tuh, lebaran-lebaran sebelumnya tuh belum Mbak. Gitu. Baru di lebaran kali ini muncul tuh merasa yang... Karena sudah, ya itu berarti indikasi kuasanya di bulan kemarin sudah berhasil dilakit mikir kali ya Mbak. Iya, sama dia mungkin punya persepsi kelebaran itu maaf-maafan. Nah, itu gimana Mbak. Karena lebaran itu kan... Padahal kan memakan itu setiap hari. Iya ya. Sebenarnya tidak perlu menunggu lebaran. Tidak perlu menunggu lebaran. Mungkin karena dengan dia sudah mempunyai pemodal, kepahaman bahwa pemutusan silaturahmi kan dilatihkan Allah ya. Iya. Mungkin dia mulai paham bahwa itu dilatihkan Allah ya. Dia tunaikan semua keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan kan silaturahmi tersambung semua. Itu mungkin ya bagus-bagus banget kan. Bagus banget. Tapi ya itu tadi ya. Akhirnya kalau konteksnya bermaaf-maafan. Itu akhirnya kita hanya... Kita mempersebut peluang ketaatan kita harusnya peluang itu setiap hari ada. Itu biasa, mate. Ini kita bikinnya cuma di lebaran kan. Pas dia lebaran kan. Di polin gitu ya kan. Nanti aja pas lebaran, maaf ya. Ya dikumulatihkan. Maksudnya itu antar lagi, ini bentar lagi lebaran kan. Itu persepsi lingkungan gue lagi yang lain. Iya. Sebenarnya gak salah, tapi peluang kita beramal soalnya jadi sempit. Harusnya kita tuh setiap saat tuh banyak banget. Setiap saat minta maaf gitu ya bermaaf-maafan kan. Iya. Satu lagi berubah, lu geser lagi gitu. Malam ya lebaran ternyata bukan. Ya momen tuh mungkin untuk saling memaafkan. Tapi ternyata untuk meminta maaf atau memaafkan gak perlu nemu lebaran. Gak perlu nemu lebaran. Tugas. 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 Kita jalankan ketatan kita kepada Allah Subhanahu Allah. Tugas. Ya. Tugas. 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 Maaf. Maaf. Sempurna api. Jangan lupa sebelum kita tutup podcast kita mengenai maktarubaran kali ini. So memiliki untuk subscribe, share, like dan komen di link kita biasa di Youtube. Atau juga baliknya kakak Indi di Instagram kita juga ada, kita juga ada TikTok dan juga ada Facebook. nanti semuanya bisa dilihat di bawah ditunggu juga untuk sharing cerita yang akan kita bahas di podcast kita yang banyak masalah silahkan sharing ke kita supaya emang ini masalah emang ada dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like share, subscribe dan komen di link di bawah ini ya Solmet